Saudara Komisi Pemilihan Umum akan menggelar pemilu susulan di 668 TPS yang belum bisa melakukan pemungutan suara secara serentak pada 14 Februari kemarin. KPU menyebut ada sejumlah kendala dalam pemungutan suara seperti bencana alam hingga masalah keamanan. Dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu malam, KPU menyebut pelaksanaan pemilihan umum di sejumlah daerah terganggu akibat bencana alam, masalah keamanan, serta persoalan teknis seperti tertukarnya surat suara, serta kurangnya surat suara. Salah satunya di Demak, Jawa Tengah. Banjir yang merendam hampir sepekan membuat 108 TPS tak bisa melakukan pemungutan suara. Ratusan TPS di Papua Tengah juga belum bisa melakukan pemungutan suara karena gangguan keamanan. Karena itu, KPU akan melaksanakan pemilu susulan di 668 TPS. Di dalam peraturan KPU nomor 25-2023 tentang pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pasal 110 ayat 1, yang ini juga merucut di Undang-Undang Pemilu nomor 7-2017, ditentukan bahwa dalam hal pada sebagian atau seluruh dapil terjadi A. Kerusuhan, B. Gangguan keamanan, C. Bencana alam, dan atau D. Gangguan lainnya, yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemungutan suara dan atau penghitungan suara susulan. Berdasarkan laporan yang kami terima, monitoring sepanjang waktu beberapa hari terakhir, terutama sampai dengan hari ini 14 Februari 2024, pada jam 18 WIB, terdapat 668 TPS, saya ulangi lagi, 668 TPS di lima kabupaten kota pada empat provinsi yang berpotensi dilakukan pemungutan suara susulan. Yang pertama adalah Kabupaten Demak, Jawa Tengah, itu terdapat 108 TPS, karena ada banjir dan masih mengenangi 10 desa di Kabupaten Demak. Yang kedua, kota Batam, Provinsi Kepulauan Rio, ada 8 TPS, karena kekurangan surat suara. Kemudian yang ketiga, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, 92 TPS, dan Kabupaten Puncak Jaya, 456 TPS, 456 TPS, dua-duanya, baik Paniai maupun Puncak Jaya, ada di Provinsi Papua Tengah. Sementara itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, dalam konferensi persnya menegaskan, pemungutan suara di Kuala Lumpur akan diulang. Bawaslu menyebut ada indikasi tindak pidana pemilu dan pelanggaran administratif di Kuala Lumpur. Atas dugaan pelanggaran tersebut, PANWASlu Kuala Lumpur, Malaysia menetapkan 5 butir rekomendasi. Salah satunya pemungutan suara untuk metode POS dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur akan diulang. Bawaslu juga meminta pelaksanaan pemilu di luar negeri harus dievaluasi. Pada pemungutan rumpur tersebut membuat pelaksanaan pemungutan suara metode POS menjadi bermasalah akibat banyak POS yang tidak sampai kepada pemilih, return to sendok, tertes, ya. Sehingga memuncul peristiwa seseorang yang belum diketahui identitasnya, yang kami masih menyelidikinya, namun memang terdapat keterbatasan karena ini wilayah yurisdiksi negara Malaysia. Jadi kami harus berhubungan juga dengan teman-teman sentra Gakumdu dan kemudian polisi di Raja Malaysia untuk mengungkap identitas orang yang menguasai ribuan surat suara POS. Beredannya video pencoblosan surat suara POS yang mengganggu legitimasi hasil pengungutan suara dengan metode POS di wilayah Kuala Lumpur sehingga tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya.